Pesan Surya Paloh ke Anies, ini bukan momentum Anda maju pilkada. Ketua Umum, Ketum Partai Nasdem mengungkap pernah memberikan pemahaman kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024. Menurut Paloh, tahun ini bukan momen bagi Anies untuk maju pilkada Jakarta, saya sudah beritahu Pak Anies, Pak Anies Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada pilkada Jakarta Raya, kata Paloh seperti dikutip dari Kompas TV, Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2024. Paloh menegaskan, pemahaman soal hal ini sudah disampaikan langsung ke Anies. Menurut dia, Nasdem akan mencarikan Anies kesempatan lain ke depannya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depannya. Ada pemahaman itu, ucap Paloh. Pencalonan Anies Baswedan di pilkada Jakarta terancam batal. Sebab, sejumlah partai politik yang dahulu mengusungnya saat pemilihan Presiden Pilpres 2024 memberikan sinyal untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Kim, dan pemerintahan. PKS yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur di pilkada DKI Jakarta pada tanggal 25 Juni tahun 2024 pun belum dapat memastikan akan memberikan dukungan lebih lanjut kepada Anies atau sebaliknya. Hal ini karena Anies dianggap sudah melewati batas 40 hari hingga tanggal 4 Agustus tahun 2024 untuk mencari dukungan tambahan agar duet Anies Sohibul bisa berlayar. PKS masih kekurangan 4 kursi untuk mengusung calon gubernur karena hanya memiliki 18 kursi di DKI. Partai lain yakni Nasdem dan PKB yang sudah menyatakan mendukung Anies juga kini menjalin komunikasi dengan parpol-parpol Kim untuk pilkada Jakarta.